Saudara wilayah terdampak krisis air di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah akibat musim kemarau meluas. Musim kemarau di Kabupaten Grobogan sudah terjadi sejak Mei lalu. Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan ribu warga di 77 desa di 17 kecamatan terdampak. BPBD Grobogan terus melakukan upaya mengatasi krisis air dengan menyalurkan air bersih setiap hari. Diperkirakan puncak kemarau panjang terjadi di bulan September, warga diimbau menghemat air bersih. Pada dosa-dosa yang banyak. Dan seseki anggaran gimana, Bu? Anggaran ini nanti masih bisa menghubungi, namun nanti setelah awal bulan, bulan ini minggu pertama, minggu dua, BPBD mengajukan BTP terkait pembuk air bersih.